Paus Pembunuh atau Orca atau Orkinus Orca Adalah paus bergigi dari keluarga Lumba-Lumba dan merupakan anggota terbesar dalam kelompok Lumba-Lumba Hewan ini memiliki kulit berwarna hitam dengan bagian bawah berwarna putih dan bercak putih di dekat setiap mata Paus Pembunuh memiliki makanan yang beragam Meskipun beberapa populasi seringkali mengkhususkan diri pada jenis mangsa tertentu Beberapa memakan ikan secara eksklusif Sementara yang lain berburu mamalia laut seperti anjing laut dan spesies Lumba-Lumba lainnya Mereka diketahui menyerangkan paus dewasa Paus Pembunuh adalah predator puncak Karena tidak ada hewan lain yang memangsa mereka Sebagai spesies kosmopolitan, paus pembunuh dapat ditemukan di semua laut di dunia dalam berbagai lingkungan laut Dari wilayah kutub di Afrika dan Antartika hingga laut tropis Beberapa area di laut Baltik dan Laut Hitam serta samudera Atlantik Mereka termasuk spesies sosial Beberapa populasi paus pembunuh terdiri dari kelompok keluarga matrilineal Yang sangat stabil atau disebut pod Kelompok paus pembunuh merupakan kelompok sosial yang paling stabil dalam semua spesies hewan Teknik berburu dan komunikasi vokal mereka yang unik seringkali dimiliki kelompok tertentu dan diturunkan dari generasi ke generasi Kemampuan ini telah digambarkan sebagai manifestasi dari budaya hewan IUCN menilai status konservasi orca sebagai kekurangan data karena kemungkinan dua atau lebih jenis paus pembunuh adalah spesies terpisah Beberapa populasi lokal dianggap terancam atau hampir punah karena penipisan mangsa Hilangnya habitat, populasi, penangkapan untuk taman mamalia laut, dan konflik dengan perikanan manusia Pada akhir 2005, paus pembunuh penduduk selatan, South Herd Resident Killer Wallace Yang berhabitat di perairan British Columbia dan negara bagian Washington Dimasukkan ke dalam daftar spesies terancam punah AS Paus pembunuh liar tidak dianggap sebagai ancaman bagi manusia dan tidak ada serangan fatal terhadap manusia yang pernah didokumentasikan Namun, terdapat beberapa kasus di mana paus pembunuh yang ditangkap melukai pawang mereka di taman hiburan laut Paus pembunuh banyak ditemui dalam mitologi beberapa budaya Beberapa dari mitologi tersebut menganggap paus pembunuh sebagai representasi dari jiwa manusia Sementara beberapa kebudayaan lain juga menganggap paus ini melambangkan pembunuh tanpa ampun Hewan ini biasanya memiliki punggung hitam, dada dan bagian samping tubuh putih Dan belang putih besar di belakang matanya Anaknya lahir dengan warna kulit kekuning-kuningan Yang nantinya berubah menjadi putih Paus orca memiliki tubuh yang berat dan tegap dengan sirip punggung besar yang tingginya bisa mencapai 1,8 meter Hewan ini dapat tumbuh dengan rekor panjang jantan dewasanya dapat mencapai 9,8 meter Sehingga mereka dapat memakan ikan berukuran besar seperti hiu putih dengan mudah Paus orca biasanya memakan ikan, anjing laut, hiu putih dan hewan laut lainnya Yang biasanya mencari makan secara bersama-sama dengan satu kelompoknya Yang dapat terdiri dari 100 ekor atau terkadang lebih Hewan ini merupakan salah satu mamalia tercepat di air dan dapat berenang dengan kecepatan 55 km per jam Hewan ini memiliki hubungan sosial rumit yang sama dengan lumba-lumba Hubungan sosial paus orca hampir mirip dengan manusia Mereka dapat mengajarkan anak-anaknya berburu atau mencari sumber makanan lain bila sumber makanannya menipis Misalnya bila jumlah ikan menurun mereka akan mencoba mencari sumber makanan baru seperti hiu putih Dan mereka akan mencoba cara untuk menaklukannya Bila berhasil cara tersebut akan diajarkan untuk anak-anaknya Paus orca adalah hewan yang tidak dianggap berbahaya terhadap manusia Tidak pernah tercatat adanya paus orca yang menyerang manusia di laut lepas Seekor paus orca tercatat pernah menolong satu keluarga dari serangan hiu dan mendorong kapal ilmuwan yang tersesat ke dekat daratan Dan mendorong kapal ilmuwan yang tersesat ke daratan Namun tercatat bahwa seekor paus orca bernama Tilikum dalam penangkaran Sea World Orlando menenggelamkan pelatih orca bernama Dawn Brenchows hingga tewas Hal ini disebabkan stres tinggi yang dialaminya Selain itu seperti manusia Paus orca juga sangat bergantung Seumur hidupnya dalam lingkungan keluarga dan akan terus berada dalam kelompoknya dari lahir hingga mati Sehingga mengurungnya dalam kolam kecil seperti dalam Sea World Dapat menyebabkan paus orca stres Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!